Ibu pembawa acara, saya mau pantun dulu buat Bapak Ibu, supaya kita ini jangan tegang kali ya Bapak Ibu, tolong ya Bapak Ibu, saya tadi sedih dibilang yang mewakili dari desa, kayaknya apa baru kali ini ya saya turun ke desa Bapak Ibu, enggak kan, betul, atau Bu Sani aja yang kenal, eh waktu kita pertama kita di mana, ini disempi loh, kemarin enggak digabumi, enggak, pantas, pantas Bapak Ibu, pantas, pantas ya, amin, amin Bapak Ibu, enggak salahku, salah Tuhan rumah Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, supaya ini mencair, jangan terlalu, wah, urung apa-apa ya Bapak Ibu, kami harus mengecek, apa menengkuk Ibu-iku nih, izin Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, anak nelayan, pergi mengaji, pergi mengaji di pagi hari, saudara-saudari yang kami hormati, terimalah salam pembuka kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang mana pada sore yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di halaman rumah Alibay, Bapak Suyadno Bapak Suyadno, mana Pak Suyadno? Enak? Oh, suun ya Pak, bisa ngei tempat iki Pak, doa ke aku Pak Ngesok kok, aku tak dulu, ngomong apa sih nggak ini, ngesok Ngesok kei, don't spread ya Pak, sabar Bapak Ibu Suun sangat ya Pak, salam karo Ibu ya Pak Baik Bapak Ibu, tentunya kami atas nama rombongan yang datang dari Medan, dari Siangtar, yang dari kisaran, Bayangkan Bapak Ibu Bapak Ibu kurasa bukan baru kali ini mengikuti kegiatan-kegiatan DPR Tapi, yang sangat luar biasa adalah tim Sri Kumala Coba dicek mobil berapa yang parkir di depan Bapak Ibu Luar biasa kan? Mudah-mudahan, insyaAllah, saya berharap kepada Bapak Ibu semua Saya sedih kalau Bapak Ibu dikatakan tidak mengenal saya Baik, kepada Bapak Ibu saya mengingatkan Baik buruk Iki wakil rakyat Bapak Ibu loh Sudah dua priorti Bacar ya Kalau Bapak Ibu tidak kenal Ketok kali ini orang dukung aku Eh maaf Bapak, ada Pak Panwas katanya disini Pak Panwas, izin Saya kemari perintah undang-undang Maaf Jadi kita Kita bagus terang-terangan Jadi kita tidak terlalu Intinya kita tidak mengada-ngada Semua kegiatan anggota DPR adalah perintah undang-undang Itu jelas Suratnya ada Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu Pak Panwas, izin Pak Karena intinya kita ini kan bukan orang lain Kita itu bukan kampanye Jadi tidak perlu takut Kita itu kegiatan ini jelas Bapak Ibu Jelas Karena kami Di Provinsi Sumatera Utara Kita punya PERDA PERDA itu siapa Yang membuat adalah Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara Beserta Gubernur Sumatera Utara Jelas Bapak Ibu? Jelas? Oke nanti kita tidak lanjut lagi Saya akan sapa Seluruh Bapak Ibu yang hadir Pada kesempatan ini Baik Pertama yang saya hormati Bapak Sekcam Yang telah serut hadir Dalam kegiatan ini Pak Salam Pak Sama Pak Samad Saya pikir tadi ada Pak Samad Tapi tidak apa-apa Bapak juga sama Yang penting saya bangga Dari ketamatan hadir Begitu juga Begitu juga Dari yang mewakili dari desa Jadi Tentunya yang saya banggakan nih Isin Pak Tadi Bapak Tidak menangki jenengi loh Pak Makanya tidak tata Siapa mau jenengi Pak? Oh Pak Said Makasih Pak Said Yang mewakili dari Dari desa Ini tentunya Ya Saya banggakan lah Ini perangkat-perangkat desa yang hadir Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tentunya Tak lupa Yang saya banggakan Saya muliakan Tokoh agama Tokoh masyarakat Bapak ibu undangan Yang hadir pada kesempatan ini Terima kasih atas kehadirannya Tadi mohon maaf Kalau rombongan kami terlambat Karena kami tadi ada kegiatan di Lain kesempatan Jalannya Nengengengengengeng Ya wajar ya Bapak ibu Di luar predisi kami Tapi Kami mulai Jalan Menuju kemari Dari depan Sampai ke lokasi Biarpun ini tidak di asfal Tapi alhamdulillah Bapak ibu Syukuri Syukuri Bapak ibu Syukuri Betul Masih banyak Desa yang menjerit Biarpun tadi Pak Sekcam Ada pesan Bahwa ibu Tolonglah bawa kueh Dari provinsi Ke kampung kami ini Tapi izin Pak Sekcam Ini harus masyarakat ketahui Sudah ada 2 bulan yang lewat Pemerintah Sumatera Utara Telah Mealokasikan Dana mutih Ya Ke Kabupaten Afan Terserang aja Bapak ibu Itu Bapak ibu harus sadari Perjuangan siapa itu? Perjuangan antara DPR Dengan Gubernur Sumatera Utara Jelas Itu Bapak ibu Tidak mungkin DPR Kabupaten Bapak ibu Mohon maaf Itu jelas Jangan ada yang mengklaim itu adalah Gawainya DPR Kabupaten Sebelah kita argumen hari ini Itu jelas Dana mutih Yang dikucurkan adalah Di Kabupaten Afan ini Yang terbanyak Dibandingkan Kabupaten Kabupaten lain Itu syukurlah Kita syukuri Sebelum masa berakhirnya Pak Edi Ramayadi Gubernur Sumatera Utara Kami terus Tolong Pak Kejar Kejar Mencapai Dana multihid Itu Kerja sama Antara DPR Dan DPR Dan Gubernur Sumatera Utara Bapak ibu Jadi sekali lagi kepada Bapak ibu semua Ijin Pak Ijin Pak Barangkali Pak Dari Kami Kami ini sepuluh loh Anggota DPR Tadi Bapak Bilang Yang ku tengok yang sering datang Cuman ibu seri ke Kabupaten Afan Pak Bukan Bapak saja yang Bapak tanya adalah yang lain Saya Pak Tujuan saya Aku ada tiga prioritas Jadi aku harus turun ke daerah Pemilihan saya Nah Kalau saya Belum memenuhi Ya wajar Pak Yang kami beri itu Adalah 33 Kabupaten Maaf Bukan apa Jadi Bapak ibu harus maklum Tapi bukan berarti Kita Menganaktifkan Kabupaten Afan Kabupaten Afan Kau maaf Bapak ibu Yang paling banyak Dan namun Kita turunkan Yang lain Ada kesemburan Tapi saya Bilang sama Pak Gubernur Tolong Pak Apalagi itu di kampung saya Saya sampai viral Sri Kumala tidak peduli Saya bilang Aku bukan malekat Saya hanya menganggarkan Tinggal kami Ya Sabar Ada waktunya Untuk kita alokatikan Alhamdulillah Jalan yang udah mulus Bilang makasih Tidak 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 Tidak